Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azanur Laila Sertono Dari Fakultas Kedulteran Umum UNUSLA Angkatan 2017 NIM 30101 700035 Kali ini saya akan menjelaskan Tentang anatomi varing Beserta otot-ototnya Jadi varing itu sendiri Dia itu terletak Di ventral dari vertebral Sertifical 4 Dia juga akan berlanjut sebagai esophagus Nah varing itu sendiri Dia akan Berhubungan dengan Esophagus, kafum nasi Kafum timpani Kafum oris, dan laring Fungsi umum dari varing Itu ada 4 Yaitu dia sebagai Penghantar udara, persepsi merasa Penghantar makanan Dan sebagai sistem kekebalan tubuh Varing sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian Yang pertama nasofaring Kedua orofaring Ketiga laring varing Mungkin akan lebih jelas Jika kita melihat gambar ya Jadi saya menggunakan media laptop Agar lebih mudah dalam Memperbesar maupun memperkecilnya Dan bisa lebih jelas seperti ini Nah seperti yang sudah saya bilang Varing itu terdiri dari 3 bagian Yaitu nasofaring, orofaring, laring-aring-aring-aring Nah nasofaring ini disebut sebagai epifaring nama lainnya, kemudian orofaring disebut sebagai mesofaring, dan laringofaring disebut hipofaring seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa faring ini nanti bersambungan seperti berhubungan dengan kavitas nasa kavitas aura, kemudian melalui efifagus, dan lain sebagainya seperti itu untuk nasofaring atau epifaring dia akan berhubungan pada kavitas nasi melalui suatu bangunan yang disebut konai, kemudian dia akan berhubungan dengan kavitas temani melalui tuba auditiva kemudian untuk orofaring, dia akan berhubungan dengan kavitas oris melalui ismus fausium, kemudian pada laringofaring, dia akan berhubungan dengan laring melalui aditus laringius nah, untuk orofaring sendiri, dia itu dibatasi pada daerah dorsal ventral, maupun yang lateral daerah dorsal, dia itu dibatasi oleh dinindosal dorsal faring tentunya kemudian untuk daerah lateral dia dibatasi oleh fosatonsilaris fosatonsilaris itu apa? jadi fosatonsilaris itu daerah berbentuk segitiga yang dibatasi oleh arcus palatogonsus dan arcus palatoparingeus kemudian yang bagian berarti di bagian ventral dia batasi oleh ismus fausium sama radix lingue kalau ismus fausium dia akan berhubungan dengan rangga mulut kalau radix lingue itu di belakangnya ada epiglottis yang saya akan perlihatkan pada gambar agar lebih jelas jadi ini adalah ismus fausium dia akan berhubungan dengan rangga mulut yang sudah saya terangkan tadi kemudian disini ada belada belakang epiglottis dia itu pada bagian depan epiglottis itu terdapat radix lingue sebenarnya seperti yang saya bilang bahwa radix lingue dan epiglottis itu dia depan belakang epiglottis yang belakang radix lingue yang depan nah dia ini dihubungkan oleh tiga mukosa yang pertama ada plika glusoepiglottica medial itu dia berada pada bagian tengah kemudian ada plika glusoepiglottica yang lateral dia di bagian kanan kiri kemudian yang ketiga ada di antara media dan tengah itu dia akan membentuk cekungan namanya valekula epiglottica kemudian kita lanjut pada otot-otot varing sebenarnya otot-otot varing itu ada 6 untuk otot-otot varing sendiri dia itu ada 6 3 otot melingkar dan 3 otot membujur nah 3 otot melingkar ini dia ada musculus constrictor varingis superior musculus constrictor varingis medius dan musculus constrictor varingis yang inferior nah kemudian yang membujur itu ada singkatannya kalau saya sps musculus stylo varingius kemudian musculus palatofaringius dan musculus salpingovaringius seperti namanya musculus constrictor varing ini dia sebagai fungsinya untuk menyempitkan terungga varing nah dia itu ada dua segitiga yaitu segitiga laymer sama kilian nah laymer sama kilian ini dia itu berhubungan tapi terbalik dia segitiga kedua segitiga ini mempunyai dasar namanya pars transversa nah segitiga laymer ini sering juga terjadi di vertikulum pada beberapa jurul menyebutkan seperti itu nah otot yang lain yaitu musculus musculus palatofaringius palatofaringius sama salpingovaringius itu fungsinya untuk mengangkat varing seperti itu untuk musculus tiloparingius dia itu mempunyai fungsi khusus yaitu melebarkan varing kemudian dia mengelevasi varing dan laring nah untuk palatofaringius dia sebagai depresi palatumol ke arah radixlingue nah ketiga otot ini musculus tiloparingius musculus palatofaringius dan musculus salpingovaringius dia akan membentang diantara musculus konstriptor paring nah dia itu berada di bawah mukosa varing seperti itu untuk vaskularisasinya sendiri varing ini mempunyai 4 vaskularisasi yaitu arteri paringia ascender arteri palatina ascenden arteri spino palatina sama arteri tiroidea yang inferior yang pertama arteri paringia ascenden itu akan menuju arteri karotis yang eksternal kalau yang arteri palatina yang ascenden itu akan menuju ke arteri fasialis kalau yang spino palatina akan menuju ke arteri maksilaris kemudian arteri yang tiroidea itu akan memperdarai bawah varing sedangkan plexus venosus varing itu akan disalurkan menuju vena paringia vena varingia dan bermuara ke vena jugularis interna nah untuk persarafan sendiri dia mempunyai varing ini mempunyai tiga persarafan yaitu dipersarafi oleh tiga yaitu capong nervus 9 nervus 10 dan nervus maxilaris seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa varing terdiri dari tiga bagian yaitu nasofaring orofaring dan laringofaring nah tadi nasofaring itu bagian yang kecil kemudian dia juga berhubungan dengan adenat limfoid dan lain sebagainya itu mungkin tambahannya kemudian orofaring tadi ada batas-batasnya dan varing ini mempunyai enam muskulus yang sudah saya jelaskan tadi jika ada salah salah kata saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh